Sejak zaman dahulu, Indonesia terkenal dengan gudangnya bencana. Mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan berbagai bencana lainnya. Dari 171 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-36 sebagai negara rawan bencana. Membanggakan bencana alam yang gak pernah bosan datang ke Indonesia, yaitu bencana gunung berapi, atau lebih dikenal dengan gunung meletus. Bencana ini didasari karena Indonesia bukan hanya terletak pada satu jalur, tapi dua jalur cincin api di dunia. Dari negara di zona cincin api, Indonesia dihibai berderet-deret gunung api aktif, baik di darat maupun di laut, dan gunung tersebut bisa meletus kapan saja. Suka-suka dia, kurang lebihnya seperti video berikut ini. Menurut catatan sejarah, sejak tahun 1768, merapi telan waktu sebanyak seratus kali. Beberapa dibolongkan sebagai hitusan besar, seperti pada tahun 1872 yang menghasilkan duntungan suara yang terdengar hingga Karawang dan Madura. Pada abad ke-20, tepatnya tahun 2006, merapi kembali beratus dengan kekuatan di dunia. Terjadi perubahan arah dari berat daya ke arah negara, dengan membentuk dukaan kawah yang mengarah ke Kali Gendol, dan menghamuskan sebagian kawasan hutan di utara Kalianu, di wilayah Kompatan Selatan. Pada tanggal 15 November 2010, batas radius bahaya untuk kawasan Mandelan dikurangi menjadi 15 km, dan untuk dua kawasan Jawa Tengah lainnya menjadi 10 km. Hanya bagian kawasan Sleman yang masih tetap diberlakukan radius bahaya 20 km. Lepusan di 2010 menyebabkan 151 orang meninggal, angka komunisian mencapai 320.090 jiwa, 291 merusak. dan saat anggil jubur akibat kebalkan ayam yang lebih tinggi. Lepusan lutusan kecil terjadi tiap 2-3 tahun, dan nyawa linsas di 10-15 tahun sehari. Petawi sudah lebih dari 100 tahun tidak pernah terjadi lutusan besar di Gunung Merapi. Sementara, erupsi 2006 telah membentuk bukaan kawah ke arah selatan. Maka, bila terjadi lutusan mendatang, kemungkinan besar mengarah ke sekor selatan dan tenggara. Di antara empat kabupaten yang masuk kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Kabupaten Sleman akan menerima dampak yang paling besar. Bagaimana tanggapan kalian setelah melihat cuplikan video tadi? Mengerikan bukan? Video cuplikan tersebut merupakan peristiwa erupsi Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta. Untuk kalian, apakah bencana alam tersebut dapat dicegah? Tidak kan? Menurut Bapak Doni Monardo, selaku Kepala BNPB Indonesia, beliau pernah mengatakan bahwa bencana alam tidak dapat dihindari. Terlebih, letak negara Indonesia yang berada di jalur pegunung Merapi Dunia, serta pertemuan tiga lempeng, menambah tingkat kerawanan negara Indonesia terjadi bencana. Beliau juga mengatakan bahwa kita bisa memitigasinya, meningkatkan kesiap siagaan, dan menyusun peringatan dini. Dengan demikian, ketika terjadi bencana, kita lebih siap menghadapinya, dan dampak kerugian serta korban ditekan sekecil mungkin. Apa itu hologram? Hologram merupakan gambaran tiga dimensi yang merisikan dimensi, bentuk, kecerahan, dan kekontrasan dari objek yang direkam. Saat ini, terdapat tiga jenis hologram, yaitu hologram 2D atau 3D, hologram dotmetric, dan hologram combination. Nah, untuk disaster hologram yang sendiri, merupakan media pembelajaran yang berbasis teknologi untuk menjelaskan mengenai mitigasi bencana. Untuk itu, disaster hologram hadir untuk mempermudah masyarakat mengetahui mitigasi bencana, khususnya bencana erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Keberadaan media disaster hologram bisa terus diinovasikan, bukan hanya untuk media edukasi kebencanaan, akan tetapi bisa dikembangkan untuk konsentrasi ilmu lainnya. Dalam pelaksanaan program ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama persiapan, tahap kedua pelaksanaan, dan tahap yang ketiga, yaitu evaluasi pelaksanaan. Yuk kita bahas satu persatu ketiga tahapan tersebut. Tahap persiapan. Pada tahap ini, kita perlu mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti video pembelajaran dalam bentuk hologram, fan hologram, perangkat audio, laptop, serta pastikan terdapat aliran listrik yang memadai. Sebelum lanjut ke tahap pelaksanaan, kita perlu melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui data awal tingkat pengetahuan kebencanaan siswa. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, diawali pengenalan disesor hologram pada guru. Kemudian, guru diarahkan untuk melanjutkan penggunaan disesor hologram pada materi pendidikan kebencanaan di kelas. Setelah melakukan pembelajaran, siswa dapat mengimplementasikan materi yang dihasilkan dari disesor hologram dalam bentuk pelatihan evakuasi mandiri. Yang ketiga, tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan tingkat pengetahuan kebencanaan sebelum dan sesudah dilaksanakannya disesor hologram dengan cara pemberian post-test. Hasil post-test tersebut dijadikan evaluasi dari keberhasilan pelaksanaan program disesor hologram. Apakah disesor hologram efektif dalam peningkatan pengetahuan kebencanaan siswa? Nah, seperti itulah gambaran pelaksanaan disesor hologram sebagai upaya peningkatan mitigasi bencana siswa. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini. Terima kasih. Selamat menikmati.